Nah sekarang gini kan, saya lihat sosok wajah Akang itu makin familiar buat warga kota Bandung. Karena sepanuknya, balihonya sekarang ada di mana-mana. Serius mau nyalon melalui kota Bandung? Sebelum kita menjawab serius atau tidak, yang pertama saya serius memperkenalkan diri. Karena kalau saya memperkenalkan, kalau tidak kenalkan orang-orang nanti tanya. Ya sahah, foto sahahnya, terjelas kianya orang mana, mau nupang abis sana. Kan gitu loh, ujuk-ujuk, jadi momentum sebulan kemarin dari bulan Juni sampai sekarang ini adalah momentum saya ingin memperkenalkan diri. Ya kalau memang, kan saya juga menggunakan survei ya. Saya juga meng-hire survei yang saya percaya dari UNPAD. Saya memperkenalkan diri. Kalau memang ternyata masyarakat itu kenal, lalu percaya, eleksinya bagus, ya saya siap gitu loh. Tapi kalau itu, ya jangan maksain diri atau malu-maluin diri kan gitu loh. Jadi sekarang ini tahap sampai sih tahap memperkenalkan. Ya untuk apa? Ya untuk kenal dulu lah gitu loh. Paling tidak gitu loh, mereka akan kenal, oh iya, Direktur PDM itu yang mau naik nanote langsung kan gitu loh. Mau naik komplen gitu. Kang gini kan, kalau kita dari Bandung mau ke Jakarta itu kan paling tidak harus naik mobil, naik kereta, naik motor, apalah gitu ya. Ada alatnya, ada kendaraannya. Begitu juga dengan pihak ada kan. Kan untuk pencalonan itu sekarang kan harus disalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik gitu kan. Nah sejauh mana komunikasinya dengan parpol nih sekarang? Ya dengan parpol pasti komunikasi mau ada. Dan saya pikir juga nggak bisa dibuka-buka. Yang jelas ada. Kendaraan, ya yang penting buat saya, saya juga tidak akan mempermalukan diri sendiri supaya saya juga bisa memiliki daya tawar. Ya hari namanya silaturahim dengan partai-partai ya sudahlah. Tapi kan saya juga, apakah saya layak atau tidak? Kan masalahnya kan layak atau tidak itu masyarakat itu kan juga cara menilainya seperti apa? Kan gitu loh. Kan baru lihat di gambar. Nah gitu loh. Nah mudah-mudahan dengan cara kami memperkenalkan banyak diskusi, menunjukkan apa yang sudah kita. Kan gini loh. Ya menurut saya masyarakat itu kan nanti harus mulai. Ini tuh siapa sih kan gitu loh. Terus dia sudah pengalaman apa belum? Apa yang sudah dibikin kan gitu loh. Track recordnya. Track recordnya. Sekolahnya di mana, asalnya dari mana kan gitu loh. Nah ini dalam upaya itu supaya apa? Supaya kita juga tidak menjual kucing dalam karung lah kira-kira begitu. Ya kalau sudah begitu, electionnya bagus. Kan saya pikir juga komunikasi yang pernah dibangun, parpol juga tidak akan sulit untuk memberikan fasilitas kita untuk bisa menjadi kendaraan dalam menuju pilkada. Angkang-angkang orang eksternal parpolnya, tapi optimis dicalonkan oleh parpol nanti ke depan. Sampai hari ini saya masih optimis. Sampai hari ini masih optimis. Ya nanti kita lihat, kita juga pasti punya jangka waktu lah beberapa saat lagi. Karena saya pikir, kalau lihat beberapa survei itu kan juga, apa namanya, kemampuan kekuatannya kan hampir merata ya. Hanya beberapa orang aja mungkin, yang memang sudah di atas gitu loh ya. Tapi yang lainnya sepertinya merata kan gitu loh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.